Perusahaan e-commerce gabungan Tokopedia TikTok Shop mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja ratusan pegawainya di Indonesia. Gelombang PHK ini diprediksi sebelumnya oleh Momentum Works, perusahaan riset dari Singapura sejak akhir tahun lalu. Momentum Works dalam risetnya menganalisis kesepakatan antara ByteDance dan Gotoh soal penggabungan TikTok Shop dengan Tokopedia. Dalam riset itu, disebut bahwa ByteDance sebagai induk TikTok dikenal dapat merekayasa faktor produksi. Hal ini termasuk merekayasa karyawan dan sistem mereka untuk memaksimalkan efisiensi bisnisnya. Restrukturisasi seperti ini biasa terjadi pada bisnis mereka di Tiongkok. Dan apakah hal ini dapat diadaptasi secara efektif ke dalam lingkungan kerja di Indonesia? Merupakan hal yang menarik untuk dicermati. Kata pendiri Momentum Works, Chiangan Li Li menilai ByteDance sebagai pemegang saham di Tokopedia merupakan pihak yang diuntungkan karena dapat memaksimalkan keuntungan dengan melakukan efisiensi. Dari perjanjian kerjasama itu, TikTok Shop memperoleh kendali operasional penuh, legitimasi pengoperasian e-commerce Tokopedia, dan beberapa sekutu lokal yang berguna. Sebagai informasi, Tokopedia mengumumkan melakukan PHK massal setelah 75 persen sahamnya berpindah ke TikTok. Menyusul pengabungan TikTok dan Tokopedia, kami telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu diperkuat efisiensi dalam organisasi. Dan menyelaraskan tim kami agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Tulis pernyataan resmi Tokopedia. Terima kasih telah menonton!